Daus Mini kesal di tuding jiplak nama anak Lesti Jorah dan Rizki Bilar. Ya Daus Mini mengakui dirinya merasa kesal saat dirinya disebut menjiplak nama anak Lesti dan Bilar. Padahal lagi berbahagia sambut kelahiran putranya Daus Mini kini malah dibuat emosi. Ya Daus Mini dan sang istri kini sedang berbahagia dengan hadirnya seorang buah hati di tengah keluarga mereka. Daus Mini baru saja dikareniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Al-Fatih Firdaus. Kabar bahagia tersebut baru disampaikan Daus Mini ke publik pada 25 Desember 2021 lalu. Rupanya Daus Mini baru mengumumkan kelahiran anaknya karena tak ingin publik berkomentar negatif terhadap istrinya. Nah tak hanya itu anak dari pelawak bertubuh mungil tersebut lahir di waktu berdekatan dengan anak Lesti Kejorah dan Rizki Bilar. Saat itu nama putra mereka memiliki nama yang mirip. Diketahui nama putra pertama Lesti Kejorah dan Rizki Bilar adalah Muhammad Lesnal Al-Fatih Bilar. Sementara nama anak Daus Mini adalah Muhammad Al-Fatih Firdaus sama-sama pakai nama Al-Fatih. Hal itu kemudian menuai sorotan banyak yang berkomentar jika Daus Mini menjiplak nama putra dari Lesti Kejorah dan Rizki Bilar. Sontak komentar miring ini membuat Daus Mini kesal hingga akhirnya ia angkat bicara. Ini lagi ramai nih katanya nama anak kita disamakan dengan nama anak artis yang kemarin baru lahir. Padahal yang namanya namakan lumrah. Bener gak ucap Daus Mini? Kebetulan dede Lesti Kejorah yang lahir duluan. Dimana letaknya yang dipermasalahin. Sesama artisnya juga nyantai cerocosnya. Lantas Daus Mini mengatakan bahwa Rizki Bilar dan Lesti Kejorah tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Malah ia yang cumi-cumi asin. Metisian ini yang mana ketemu mending gak usah pada minta putul loh. Kita gak ada ngikut-ngikutin. Yang kayak gitu nama mirip ya lumrah aja pungkas Daus Mini. Ia pun mengunggapkan alasannya tak mau mengumumkan anak keduanya. Kemudian berusia 34 tahun ini khawatir dengan komentar miring netizen. Karena itu dia merahasiakan kelahiran anak dari pernikahannya dengan selfie Hana Wijaya. Buat surprise setiap orang kan beda karakter. Tahu sendiri kan menurut netizen kata Daus Mini. Saat ditanya di kawasan Mampang Rapatan pada kami selalu. Berbuat baik saja lanjut Daus. Masih sering dianggap buruk di media sosial. Hal-hal itu membuat Daus Mini tidak langsung membagikan kabar bahagia setelah istrinya melahirkan. Sekarang sudah easy going. Kenal juga gak ingin ia kata Daus Mini. Meski sudah memiliki dua anak laki-laki lah Daus Mini masih ingin memiliki anak perempuan. Terlengkap katanya. Sebagai informasi pelawak bernama asli Ahmad Firdaus ini menikahi selfie Hana Wijaya pada 9 Desember 2018. Pernikahannya dengan selfie Hana adalah penikahan ketiga Daus Mini. Sebelumnya Daus memiliki anak laki-laki bernama Ifander Haikal Firdaus. Daus Icar dari penikahan pertamanya bersama Yunita Olastari. Dia juga pernah menikah dengan Rahandini Destia Astriaktri setelah berjelai dari Yunita Olastari. Lalu menanggapi yang namanya Daus Mini yang merong-merong kepada netizen bagaimana menurut kalian? Jadi ini ingin sertakan unggahan Daus Mini di IGS-nya juga yang dia masih merong-merong dengan para netizen. Yang dianggapnya ya sok tahu tentang kehidupannya. Yang dianggapnya ikut campur dengan masalah dirinya. Nah dalam unggahannya ia menyampaikan ya lagi rame permasalahan niru-niru nama nih ya yang katanya Daus Mini nama anaknya niru-niru nama anak. Risti Kejora sama Risti Bilal eh yang mempermasalahin para netizen gak ada kerjaan kayaknya. Nih ya namanya Muhammad Al-Fatih barusan gua searching di FB, IG, dan sosmed lainnya banyak banget. Yang makanya nama Muhammad Al-Fatih ada bapak-bapak, om-om, anak SMA, anak SD, bayi. Lah banyak, kenapa mereka kagak disebut niru babang? Aneh-aneh aja emang netizen 6.2. Banyak-banyak belajar sejarah Islam. Kenapa? Biar ada kejadian gini tuh kagak malu-maluin ya. Mau lu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Sarah. Belajar mah kagak ada batasan agama. Entah mau viral apa. Bagaimana sih netizen ini? Heran deh gue. Kata ya orang terdekat yang kemudian direpos oleh Daus Mini di IGS-nya. Tentu kalian juga pada penasaran tentang nama Al-Fatih yang banyak dipermasalahkan. Dan karena hal itu, hal tersebut, nama tersebut adalah nama dari tokoh sejarah yang sangat berpengaruh dalam menaklukkan pada masa kejayaan Islam. Jadi tentunya banyak yang menggunakan nama tersebut dengan harapan putra mereka akan sama dengan sang tokoh tersebut. Dan tentunya bagi kalian semua yang greget dengan hal ini, dengan marahnya Daus Mini dan lain-lain terhadap netizen kalian. Silahkan kasih komentar bagaimana kira-kira pendapat kalian terkait hal tersebut, terkait hal dimaksud, guys. Tentunya silahkan kalian kasih komentar nantinya agar sama-sama tercerahkan. Jadi, bisa saja ini simak berbagai komentar sebelumnya. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara. Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.